Halo sayang Halo sayang Malam ini aku janjian dengan Mike rencana mau rendam air panas bareng Kalau nanti terlalu malam mungkin aku gak pulang ya Oh Gak pulang lagi ya Mau gimana lagi? Ada hal penting aku mau bahas dengan dia Oh yaudah kamu hati-hati ya Oke sayang Yuk jalan yuk Kenapa kamu baru datang? Kami sudah menunggu begitu lama Tadi ada sedikit urusan di kantor Jadi saya terlambat Oh baiklah cepat naik ke mobil Oke Eh nanti waktu berendam air panas kenalan aku sama dia ya Oke gak masalah Loh kok ada dua wanita disini? Ini adalah istriku dan yang satunya adalah sahabat istriku Kami sudah jarang kumpul jadi sepakat untuk berendam air panas bersama Sahabat istriku bersih keras pengen ikut Halo Aku sahabat istrinya Mike Sahabatku cantik kan? Dia sudah banyak menarik pria Kali ini kamu beruntung Ayo naik Saya rasa saya gak ikut deh Ayo lah pergi Makin banyak orang kan makin seru Lagian mandi air panas kan menyenangkan Jadi apa yang kamu takutin? Saya rasa saya gak ikut deh Kalian aja yang pergi Aku lain kali aja ya Hei kamu jangan pura-pura Kamu seorang laki-laki kan? Jadi apa masalahnya? Nanti telpon istrinya Halo? Nila Suamimu itu begitu lebah ya Dia sudah berjanji sama kita untuk berendam bersama Tapi malah dia pergi duluan Gak mungkin Tadi dia waktu nampun aku masih terdengar bahagia kok Mau beritahuku kalian mau berendam bersama kan? Aku cuma bawa sahabat istriku Apa dia khawatir? Tapi gak harus lebah seperti itu kan? Oh gitu ya? Kalau gitu malam ini aku mau ngadain party bersama teman-teman wanitaku Kamu datang sendiri aja Setelah itu aku dan King akan minta maaf ke istrimu Aku sih gak akan pergi Aku sudah punya istri Kalau sampe istriku tau aku pergi sama cewek-cewek Bisa runyam nanti Terus tadi kenapa kamu pura-pura bodoh? Eh? Halo? Eh? Sayangku? Kamu udah pulang ya? Bukannya kamu berencana mau berendam air panas bersama mereka? Iya Tadi seharusnya aku janjian mau berendam Sekalian bahas proyek Eh gak taunya dia bawa dua cewek Terus Iya aku gak mau pergi Jadi aku pulang lebih awal Waktu aku perjalanan pulang kesini Aku beli red wine Nanti aku masakin kamu sayur dan lauk beberapa Terus kita minum bareng Dan kamu bisa relax deh Terima kasih ya suamiku Sebenernya kamu gak perlu khawatir dengan orang-orang yang berendam bersamamu itu Karena aku gak mungkin negative thinking sama kamu kok sayang Iya saya tau Kamu tidak akan berpikiran negatif Tapi saya kan juga harus lebih berhati-hati Kita ini sudah bekerja keras membangun rumah tangga ini Kamu juga bekerja keras Jadi aku harus menghargainya Orang-orang mengatakan suami adalah nyawanya istri Tapi istri sebenarnya adalah keberuntungan bagi suami Cinta memang membawa kita bersama Tetapi kepercayaanlah yang sesungguhnya Yang bisa membuat kita Terus melewati hari-hari bersama seumur hidup Terima kasih telah menonton!